Apakah boleh kita makmum ke orang yang tak semashab dengan kita? Contohnya imamnya Hanafi, kita syafi'i. Karena Ustaz Imajid kami bilang tidak sah solatnya. Tolong tunjukkan rujukannya Pak Ustaz. Kalau Ustaz ini mengatakan tidak sah solat beda mashab, maka semua jamaah Batam yang ada di Masjidil Aram tidak sah solatnya. Karena orang Batam, mashabnya syafi'i. Sedangkan imam Masjidil Aram, Syih Abdul Rahman Sudes, mashabnya hamba'i. Saya tinggal di Maroko dua tahun. Maroko itu mazhabnya maliki. Berarti solat saya dua tahun itu mesti saya ganti lah. Maka buka pukul 37 masalah populer dalam masalah mazhab, solat beda mazhab, maka solatnya sah. Imam Syafi'i bermakmum kepada mazhab Hanafi ketika beliau berada di Irak. Kampung Imam Hanafi namanya Kufah. Imam Hanafi meninggal tahun 5-150 di Kufah. Imam Syafi'i selama di Kufah bermakmum kepada mazhab Hanafi. Saya tak panatik terhadap mazhab. Kalau saya solat suguh di masjid, mazhab saya hambali. Imamnya mazhab syafi'i. Imamnya berkunut. Bagaimana sikap saya, Syekh? Kata Syekh Abdul Syekh Ibn Usaimir di Saudi Arabia. Kalau imammu berkunut, angkat tangan kau ucapkan amin. Allahumma adina fi man hadain amin. Wa'afina fi man afain amin. Wa tawallana fi man tawallain amin. Wa bariklana fi ma a'atain amin. Wa kina birahmatika syarra ma'atain amin. Sisanya tak diaminkan. Karena sisanya itu bukan doa. Tapi sana. Wa inna kata kau bi walay ya kutu' alai. Kayak apa itu ikut. Wa inna kata kau bi walay ya kutu' alai. Wa inna hulay tu bulumau walay ya hansuman alai. Tabarakta rabba na wa ta'la. Falakal hamdu alamakadayin. Nastaghfirullah kawanan tu bulay. Wa salallahu ala sayyidina Muhammad. Inna bilumni wa ala adih wa barakat wasalam. Yang tak hafal, gerak kerana ini. Terima kasih telah menonton!